Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 11 ayat 24-26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah saudara, jika kita belum mengenal Kristus maka dianggap ada roh jahat gitu ya. Yaitu roh jahat yang tidak mengenal Allah sehingga hidup kita pun penuh dengan dosa. Tetapi ketika kita mengenal Kristus maka kita diperbaharui menjadi ciptaan baru. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang dia percaya kepada Yesus tetapi tidak memiliki ciptaan baru atau tidak membuat hidupnya itu lebih bermakna dengan menjadikan dirinya ciptaan baru. Maka yang terjadi adalah rumahnya itu bersih dan kosong. Jadi seseorang yang kosong itu ternyata lebih berbahaya karena kemudian roh jahat yang dulu pernah menghuni dia itu akan kembali lagi bersama tujuh temannya. Jadi sehingga keadaan orang itu akan lebih buruk dari semula. Nah ini dapat kita lihat, dapat kita contohkan misalnya seseorang yang memiliki tubuh yang obesitas lalu dia berniat untuk menguruskan badan ya. Ketika dia sudah kehilangan berat badan dan dia sudah mencapai ideal maka dia akan memaintain kehidupannya, gaya hidupnya sehingga dia tidak kembali lagi ke berat badan semula. Yaitu dengan pola makan yang lebih teratur dan lebih sehat ya dan juga kalori yang teratur. Tetapi ketika dia kembali lagi ke pola yang semula maka dia akan kembali gemuk. Begitu juga orang yang miskin yang tadinya dia itu kemudian mendapatkan kekayaan secara mendadak maka dia harus memulai pola hidup yang kaya supaya dia tidak kembali miskin. Begitu juga orang yang sudah percaya pada Kristus, kalau dia tidak mengganti semua pola hidupnya dengan hidup yang kudus dan teratur maka dengan cepat atau lambat dia akan kembali ke pola hidup lama. Yaitu pola hidupnya yang rusak dan kali ini akan lebih rusak dari sebelumnya karena apa? Karena roh kudus sudah tidak ada di situ. Itulah sebabnya maka orang butuh pertobatan terus menerus dan diperbaharui terus menerus sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.